Nilai emisi ini nilai yang kita jual Nilai saham yang kita jual Misalnya 100% perusahaan saya nilainya 100M Kemudian kalau misalnya kita ngeluarkan emisi sebesar 20% 20% saham itu berarti 20 miliar Dalam hal ini idea itu nilainya kurang lebih 150 miliar Kita mengenai 150 miliar Kecil ya Kembali ke tadi pak Waktu sudah jadi sultan Sudah investasi kemana-mana Terus boncos gimana pak Gimana Terus boncos Oke Jadi waktu itu semangatnya Saya ini senang bidang keuangan Senang bidang investasi Sehingga kita mulai investasi ke startup Bahkan investasi di saham Bahkan investasi di perusahaan yang sudah cukup besar tapi sakit Dan gagal semuanya Dan gagal semuanya Nominalnya kalau belum tahu pak Macam-macam mas Jadi mulai dari Kalau nominalnya yang cukup besar kita pernah sampai belasan miliar Belasan miliar Di investasi hilang pak Menguap Kalau di total itu memang cukup besar Tapi dalam perkembangannya Ternyata beberapa investasi yang kita lakukan Itu malah berhasil Dan bisa menutupi kerugian-kerugian itu Oke By the way yang tadi Gagal tadi Bukan berarti semuanya hilang Beberapa masih bisa kembali lah Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi itu tadi Beberapa yang berhasil Justru bisa menutupi Semua kerugian-kerugian Nah Dalam perkembangannya Akhirnya kita mencari model Ini sebenarnya yang cocok Ini apa sih Investasi yang Cocok buat kita Sehingga pada Kurun waktu tertentu Kita pernah Mau fokus di bidang energi Pernah mau fokus di bidang Startup Pernah mau fokus di bidang Ini Apa namanya Properti Gitu Sampai kita punya Beberapa investasi properti Dan menguntungkan Tapi Dalam perjalanannya Saya merasa bahwa Ada satu potensi Yang masih belum optimal Kita gunakan Yaitu Potensi untuk melakukan restrukturisasi Yang mana Itu baru ketemu Pada saat kita Kemudian invest di idea Indonesia Yaitu Yang sesuai dengan Misi kita sekarang Yaitu adalah Kita Adalah investment holding Yang melakukan Investasi di perusahaan Kecil dan menengah Yang Kita akan kembangkan Menjadi korporasi Melalui IPO Nah Itu kira-kira Misi kita saat ini Oke Jadi ternyata Gini teman-teman ya Ternyata Pak Sadat Ketika memulai Masuk ke dunia investasi Juga gak langsung sukses Seperti sekarang 10 tahun 10 tahun Untuk masih mencari model ya Nah Ini kalau teman-teman Itu testingnya Itu tes produk apa ya Yang bisa sesukses ya Ganti produk A Produk B Produk C Gagal lagi Ganti-ganti Gagal lagi Ganti-gagal lagi Oh ketemu akhirnya Berhasil Dan bisa menutupi Semua kerugiannya Nah Kalau Pak Sadat ini Ini saya lihat Polanya mencari Pola investasinya Betul Yaitu entah dari jenis bisnisnya Atau yang kedua adalah Dari sisi jenis Skala UKMnya Ada yang tadi misalnya Masih start up Baru mulai Gak punya ide Masih hanya punya ide Belum tahu pasarnya siapa Belum ada cash flownya mungkin Atau perusahaan yang masih merugi Tapi ternyata juga gagal lagi Nah Ternyata ada proses pencarian itu Teman-teman ya Saya yakin teman-teman di luar sana Juga punya pola yang sama Itu pola itu berulang Template Di setiap Anda ingin membuka Bisnis baru Pasti ada pola belajarnya Itu pelajaran penting Dari Pak Amin disampaikan Pak Sadat Oke Pak Masuk Sebetulnya Sebelum Lebih lanjut lagi IPO 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 Sebetulnya IPO itu apa sih Pak Oke Jadi IPO itu singkatan dari Initial Public Offering Initial Public Offering Penawaran Perdana Oke Jadi sebenarnya ini Salah satu cara untuk kita Go Public Go Public itu sendiri adalah Kita melakukan Kita membuat perusahaan kita itu Bisa dimiliki oleh public Atau bisa diinvest oleh Masyarakat Oke Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat Modal dari perusahaan Oh artinya itu sama dengan cari modal gitu ya? Betul Iya Jadi IPO Jadi IPO atau Go Public itu sendiri Sebenarnya gak harus IPO Ada juga caranya Selain IPO itu Kita menerbitkan sukuk Atau obligasi Surat utang Apalagi itu? Go Public Jadi Go Public itu bisa Melalui pinjaman Bisa melalui modal Cuman bedanya Kalau kita Melalui pinjaman Berarti ya kita harus Bayar bagi hasil Kita harus Membayar bunga Gitu ya Oke Tapi kalau kemudian Melalui modal Pasar modal IPO Berarti kita Ya itu Dia Si investornya menjadi Pemilik perusahaan Kita gak harus Mengembalikan Uang dari Si Investor ini Setiap tahun Atau setiap bulan Gak harus bayar Ini Apa namanya Bagi hasil Nah Itu perbedaannya Kalau Teman-teman sekalian Pasti Pernah juga Yang Pinjam ke bank Misalnya Pinjam ke bank Itu berarti kan kita harus Bisnis kita Harus bisa Meng-cover Ya Baik itu Biaya Bunga Atau bagi hasil Plus Pengembalian pokoknya Ya Betul Kalau misalnya Bunga Atau bagi hasilnya itu Taruh lah misalnya Setara dengan 10% Terus kemudian Pokoknya itu harus Dikembalikan Sebanyak 10% Setahun Berarti Keuntungan kita itu Harus di atas 20% Iya Betul Kan gitu kan Iya Nah Perbedaannya dengan IPO Atau kita Menerbitkan saham adalah Seperti yang Teman-teman pasti tahu Gitu ya Kita ada Ada kewajiban Untuk mengembalikan Uang investor itu Ya Kita Bukan berhutang Pada si investor itu Betul Tapi si investor itu Menaruh uang di kita Ya Tapi Investor itu Dengan menjadi Salah satu investor Di perusahaan kita Dia akan menikmati Pertumbuhan Jadi kalau kemudian Kita mendapatkan Uang Keuntungan 20% Ya Bukannya habis Untuk bayar Cicilan dan bunga Tadi itu Ya Tapi Dia bisa digunakan Untuk pengembangan Usaha Bisa diinvestasikan 100% bisa 100% Dikembalikan Ke perusahaan Karena kita juga Tidak ada Kewajiban Untuk mengembalikan Uang investor itu Dalam bentuk Dividend Itu pilihan saja Oke Pada RUPS itu Pak ya Pada saat RUPS Itu kita bisa putuskan Oke Ini ternyata Bisnis kita bagus nih Ya Daripada kita bagikan Sebagai dividend Lebih baik Kita Investasikan ulang Oke Nah biasanya efeknya Seperti itu ya Setelah kita Menginvestasikan ulang Yang terjadi adalah Harga saham malah naik Hmm Karena nilai perusahaannya Kan naik kan Oke Ya Ya Berbandingkan dengan Tadi kewajiban Untuk mengembalikan Sampai 20% per tahun Ya Nah Dengan IPO Kita Dengan menjadi perusahaan Publik tadi itu Kita tidak harus mengembalikan Atau kalau misalnya ya Yaudah kita harus mengembalikan Dalam bentuk dividend Ya Kita putuskan Kita bagi dividend 2% Atau 5% Ya cuman segitu aja 5% dari 100% Dari keuntungan Dari keuntungan Dari keuntungan Jadi instead of 20 Apa 20% tadi kita Habiskan semuanya Ya Kita bagikan cuman 5% nya saja Nah Gitu ya Gitu Nah Sehingga kita tetap Mencatat keuntungan Yang lebih besar lagi Kan gitu kan Ya Dan menambah modal Gitu Nah Begitu kita bagi dividend Kadang-kadang sentimennya Positif juga Harga saham naik lagi Gitu Nah hal-hal seperti itu Yang bisa terjadi Dengan IPO Artinya investor Untung dari Bisa jadi dividend itu sendiri Atau dari kenaikan harga sahamnya Betul Nah kuncinya Kenapa investor Kemudian tetap tertarik Untuk Invest di kita Melalui bursa saham Itu adalah Nomor satu Ini perusahaan Sudah pasti Rapi Baik secara legal Ataupun secara keuangan Gak ada perusahaan Yang bisa lolos Dari Bursa Otoritas ya Bursa ataupun UJK Kalau dia gak rapi Iya Gak ada ceritanya Gitu ya Jadi kalau saya bilang Pengalaman kita di idea mas Itu saya untuk Dapat pinjaman 30 miliar Ya dari bank Itu satu bulan selesai Wah Ya Satu bulan selesai Pinjaman dari bank Iya Untuk apa pak? Untuk modal kerja Untuk investasi Pembangunan Jadi kredit investasi Dan kredit modal kerja Itu kita dapatkan Kredit itu Di tahun 2020 awal Setelah dirapikan Setelah kita rapikan Terus kemudian Kita mengajukan kredit Itu Kalau saya bilang Saya bisa melakukannya Gampang Satu bulan Dapat Karena kita sudah Rapikan sebagai Korporasi tadi Tapi begitu Kita masuk ke Bursa Kita butuh Satu tahun Untuk mendapatkan Jumlah yang sama Idea itu IPO nya Nilai emisinya Itu 30 miliar juga Dan kita butuh Hampir satu tahun Untuk Nilai emisi Kalau yang satu Emisi kan emisi Mobil aja Jadi nilai emisi Ini nilai Yang kita jual Nilai saham Yang kita jual Betul Jadi contoh Misalnya Misalnya 100% perusahaan Caya nilainya 100M Misal Kemudian Kalau misalnya Kita ngeluarkan Emisi Sebesar 20% 20% saham Itu berarti Yaitu 20 miliar Dalam hal ini Idea Itu nilainya Kurang lebih 150 miliar Idea nilainya 150 miliar Wow Kecil ya Kecil ya Karena di bursa Itu triliunan Banyak perusahaan Yang nilainya triliunan Itu pada 150M itu UKM ya Pak ya Tadinya 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 UKM Jadi tadinya UKM Tapi Dengan nilai Belasan miliar Atau beberapa Puluh miliar Kita bisa tingkatkan Nilainya menjadi 150 miliar Tadinya berapa Pak Tadinya 2019 Pak Waktu Pak Sadat masuk Nilainya Saya gak bisa tebutkan Angkanya persisnya Belasan miliar Belasan miliar Oke Kita kemudian invest Dengan jumlah yang sama juga Belasan miliar juga Oke Pak Sadat invest juga Asia Vista invest juga Belasan miliar juga Kemudian Dalam 2021 Bulan September Masuk ke bursa Nilainya 150 miliar Nilai emisi yang Nilai emisinya 30 miliar Setara dengan 20% Wow Itulah Jadi Satu Lanjut tadi Kenapa IPO tadi ya IPO Itu bisa menghargai Intangible asset Mas Jadi contohnya gini Nilai nominal sahamnya Idea itu Cuma 40 rupiah Oke Oke Tapi pada saat kita jual Itu nilainya 120 Oh bisa Pak Ya bisa Yang sisanya itu adalah Intangible asset Yang 40 itu adalah Tangible asset Itu aset yang Benar-benar ada wujudnya Oke Ya Sisanya 120 Jadi 80 Itu adalah Intangible asset Gitu Intangible asset Jadi Ini adalah Apa intangible asset itu Pengalaman yang dimiliki oleh idea Ya Susah payahnya Founder Dan kita sebagai investor Yang membangun idea ini Dari Nol Sampai kemudian Menjadi besar Perbaikan-perbaikan Yang kita lakukan Ya Itu semuanya kan Gak muncul di neraca Gak muncul di neraca Tapi itu ada nilainya Nah Nilai tadi itu adalah Yang kemudian muncul sebagai Intangible asset Sebesar 80 rupiah Kali Ya kali sekian Miliar lembar saham Ya sehingga mencapai nilai 150 miliar tadi Gitu Ya Nah Intinya gitu ya IPO ini sebenarnya Proses dimana kita Menunjukkan nilai kita Yang sebenarnya Baik itu yang Real Ataupun tidak real Muncul di buku Buku perusahaan Atau tidak Dan itu kemudian kita jual Sebagai saham Oke Gitu Harga saham tentu saja Naik turun gitu ya Tapi Begitu harga saham itu Naik gitu ya Dari Harga perdana nya 125 rupiah Menjadi Kemarin sempat menjadi Sampai 160 170 Gitu ya Itu berarti nilai perusahaan pun naik Gitu lah Ya Dari awalnya cuma 150 miliar Menjadi 200 miliar Gitu Ya Nah Itu kenapa Biasanya orang-orang kaya Gitu ya Itu pasti punya perusahaan Public Ya Karena dengan punya perusahaan public Itu jadi kelihatan dia itu Hartanya berapa Apakah harta itu real Gak semuanya real Gak semuanya berbentukan Itu berbentuk nilai Nilai dari perusahaannya Gitu Nah Jadi kira-kira seperti itu Mas Kenapa orang Teman-teman perlu Kenapa sih pentingnya IPO gitu Betul Betul Tapi sekali lagi Saya tegaskan gini ya Apakah semua perusahaan Harus IPO Ya gak juga lah Oh enggak ya Enggak juga Gitu loh Pertama IPO ini Sekali lagi Bukan tujuan Mas IPO itu bukan tujuan Bukan tujuan Gak boleh kita jadikan tujuan IPO ini jalan Ya Kalau di kita Di Asia Vesta Kita jelas menetapkan Kita sepakat dengan investi kita Bahwa Ini adalah jalan Untuk melakukan Korporatisasi perusahaan Supaya menjadi korporasi yang besar dan kuat Sehingga manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu Jauh lebih besar lagi Caranya melalui IPO Dalam kasus idea tadi itu Kita alhamdulillah Begitu idea itu sudah go public Manfaatnya bukan sekedar dapat dana 30 miliar itu mas Atau harta kita kemudian diakui jadi 150 miliar dan sebagainya Bukan itu Tapi bahwa ternyata Begitu kita sudah menjadi perusahaan publik Banyak sekali mitra-mitra Yang pertama tadi ya Jadi kita perusahaan kecil sebenarnya Tapi ya kita sekarang jadi sejajar dengan perusahaan-perusahaan Yang nilainya triliunan Sama-sama perusahaan publik Sama-sama perusahaan publik Itu kalau dajak kerjasama Misalnya hotel dajak kerjasama disuratin sama Idea Indonesia TBK Iya dong Keren ya Jadi bahkan kita Terbukti kita sudah melakukan kerjasama Dengan banyak sekali lembaga Salah satunya Archipelago Internasional Untuk kita melakukan Hybrid Learning misalnya Itu salah satu contohnya Banyak sekali Contoh kita melakukan kerjasama Yang terus terang Beberapa orang itu dulu Tidak begitu menganggap Idea Indonesia ini sebagai Hanya menganggap sebagai supplier Supplier tenaga kerja Tapi sekarang mereka menganggap kita sebagai mitra yang sejajar Itu salah satu kelebihan yang kita dapatkan Dengan kita menjadi perusahaan publik Tentu saja dibanding Di luar itu manfaat-manfaat yang lain Jadi Kalau dulu itu UKM UKM itu ya berarti Founder Mas Eko dalam hal ini Ya itu harus bekerja Tapi kalau sekarang Sistem yang sudah bekerja Karena dia sudah menjadi perusahaan level 3 Apa perusahaan level 3? Nanti habis ini ya Kita bahas Siap Ok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya